Aku semprotin aja ya Hai teman-teman, selamat malam dari Tokyo Dengan aku Mima di vlog kali ini Aku mau review this perfume dari Maison Christian Dior Kok namanya Maison Christian Dior sih? Bukannya biasanya Christian Dior aja ya Jadi nih, ternyata Christian Dior buat perfume ada dua jenis Yang designer lainnya itu yang biasa kita tau Buat cewek tuh yang terkenal banget, Zador Terus Miss Dior dan pastinya Poison dong Kalau yang buat cowok tuh diantaranya ya Dior Sauvage Terus Fahrenheit, aku cuma taunya itu aja kalau yang buat cowok Kalau Maison Christian Dior itu semacam private collection dari Christian Dior Harganya lebih mahal dan barangnya juga gak bisa kita dapat di toko-toko Christian Dior yang biasa Jadi kita harus ke butik khusus butik si Maison Christian Dior Kalau di Tokyo nih butiknya Maison Christian Dior adanya di Ginza 6 Mereka khusus menjual private collectionnya si Christian Dior yang buat parfum dan sabun gitu Terus candle juga ada Terus sour gel yang gitu-gitu Yang aku beli kali ini adalah Roots Trafalgar Bungkusnya cantik ya guys Dikasih pouch khusus yang ada tulisannya Christian Dior gitu Paris Terus boxnya juga cantik menurut aku tuh boxnya bisa jadi hiasan di apa sih di lemari gitu Itu kayaknya cantik juga tempatnya ini tuh bisa dijadiin tempat lilin gitu sih boxnya Nah parfum yang aku beli namanya Roots Trafalgar Roots Trafalgar ini baru dirilis tahun 2020 ini ya Dan nama perfumernya Perfumernya siapa ya Belakangnya itu Dumasie Frankua Dumasie kalau aku gak salah Kalau salah nanti aku tulis di description box Wanginya tuh enak banget dan bener-bener cocok buat summer Sebenernya nih guys wanginya itu tuh bener-bener fruity Aku tuh sebenernya gak seneng wangi fruity Kenapa menurut aku tuh biasanya tuh terlalu manis dan kayak ada kesan bubble gum gitu Tapi yang namanya Roots Trafalgar ini bener-bener beda Bener-bener berkelas, bener-bener mahal gitu loh, mewah Dan pokoknya itu menurut aku tuh bener-bener top banget deh gitu loh Kayaknya tuh aku harus ambil full bottle ya Maksudnya beli yang full bottle ini tuh aku beli 40 mili Harganya itu 13.915 gitu Jadi kurang lebih 1,7 juta 500 gitu ya Kalau aku gak salah konversiin Mudah-mudahan bener Wanginya apa aja sih Wanginya itu tuh yang paling dominan yang aku cium adalah Yang pertama aku cium itu tuh Wanginya itu ada wangi raspberry Terus strawberry Terus blackberry Terus tuh ada wangi mask sedikit Dan dia agak powdery sedikit Dan paculi Kalau kita cium dari botolnya Paculinya gak ketara Jadi kalau dicium dari botolnya itu bener-bener bau fruity Bau buah-buahan banget Tapi kalau udah kita pake gitu loh Kalau udah sekitar 15 menit gitu Wangi paculinya udah mulai samar-samar keluar gitu loh Dan kalau udah pake sejaman gitu Udah masuk 1 jam gitu loh paculinya Di kulitku tuh lumayan kenceng Ini tuh Enaknya itu tuh Bener-bener wangi summer yang seger Tapi dia gak berkesan green Kayaknya itu tuh Kombinasi semua nude Yang ada di Rouge Trafalgar ini Menurut aku itu smart banget Dan semua nude-nya itu blend well gitu loh Dan itu tuh Tahan di kulitku si Rouge Trafalgar ini Sampai 8 jam Terus Kalau 12 jam tuh Bikin kulitku itu masih tetap wangi Cuman tuh samar baunya Jadi kayak kita Kayak abis mandi aja gitu loh Tapi wanginya itu wangi sabun yang Fruity banget Tapi itu kalau udah di atas 8 jam ya Tapi kalau udah masih 8 jaman kayak gitu ya Wanginya itu kenceng Projectionnya itu oke Dan si Yashnya juga oke Tapi projectionnya itu tuh Kenceng tuh Cuman 15 menit gitu lah Tapi tuh udah oke banget sih Sebenarnya ya 15 menit gitu Jadi tuh kalau kita pertama kali semprot tuh Orang 2 meter di 2 meter jaraknya sama kita itu Bisa nyium gitu loh Waktu pertama kali semprot Terus si Yashnya gitu tuh Kalau kita pake gitu loh Terus kita ninggalin ruangan Kalau dalam ruangan gitu tuh Wanginya itu masih kentara Tapi wanginya itu bukan wangi yang Offensif Gimana gitu loh Karena wanginya itu wangi buah Jadi itu wanginya itu bener-bener Enak banget gitu Aduh Aku semprotin aja ya Aduh Wanginya bener-bener Wanginya itu bener-bener Enak banget Dia itu Wangi rustrafagar ini Wangi yang fruity Tapi enggak berat Wanginya itu manis ya Tapi bukan manis yang bikin Nah gitu loh Karena summer tuh Biasanya parfum yang manis-manis itu tuh Kayaknya itu Enggak cocok gitu loh Sama udara panas gitu loh Tapi ini tuh kombinasinya Oke banget Dan jadinya itu Jatuhnya tuh si parfum ini tuh Kayak light Light yang bukan airy gitu Jadi tetap wanginya itu Tetap gimana ya Bilangnya itu Tetap lingering on our skin Tanpa harus bikin orang-orang Sekitar kita gitu Wanginya tuh yang kayak Yang manis-manis Yang manis bikin Kayaknya tuh Sakit gula gitu loh Kalau bisa dibilang tuh Kayak gitu gitu Tapi ini enggak Kayak gitu Jadi tuh aku tuh Seneng banget Pake si parfum ini Dan rada-rada nyesel Beli 40 ml Aku ngerasa Kalau beli 100 ml Buat parfum Yang cuma bisa dipake Summer gitu Itu sayang Nah kalau kalian tertarik Pengen beli parfum Maison Christian Dior Yang Rouge Trafalgar ini Aku saranin Beli yang 125 ml Kenapa? Karena ini tuh Kalau di Indonesia kan Cuacanya panas Kapan-kapan aja tuh Bisa dipake Bisa dipake Untuk ke Pagi Siang Malem Ini tuh sebenernya All day long Cocok gitu loh Malam-malam juga dipake Itu masih oke gitu loh Apalagi kalau untuk Yang jenis Apa sih Yang ke Dinner Dinner Tapi bukan resepsi Yang formal Menurut aku tuh Ini cocok banget Dan wanginya itu Santai Tapi bukan santai Yang Apa ya Bukan santai Yang Slebor Yang Yang gimana gitu loh Karena wanginya Mewah Ini tuh enak banget Wanginya Aku pengen semprotin Sampai-sampai ya Bantal-bantalku juga Aku semprotin Si Rus Trafalgar ini Dan kebetulan Otosang juga Seneng banget Sama si Rus Trafalgar ini Karena baunya itu Bener-bener Bau yang Yang fruity Yang bener-bener Delicious gitu loh Menurut aku Ini cukup seksi ya Parfumnya Tapi sih menurut Otosang Biasa aja ini parfumnya Bukan parfum yang seksi Yang sedaktif Yang kayak gitu Gitu loh Apa ya Dari Beli ini Aku dapat sample Sample-nya itu Aku minta Grease Deer Karena Grease Deer itu Direview Sama Youtuber Parfum Yang Beken banget Jeremy ya Dan juga Demi Rowling Juga review Si Grease Deer ini Tuh nih guys Liatin nih Nih kotaknya nih Kotaknya Kotak sample aja Bisa secantik ini Ya ampun Terus ini tuh Wangi Grease Deer itu Wanginya Lebih mewah lagi Dibandingin Si Rus Trafalgar ini Aku tuh Kalo masuk Ke Masuk Ke Fall nanti Aku mau beli Ukuran 125 Mili Untuk Grease Deer ini Grease Deer ini tuh Wanginya Enak banget Dan bener-bener Ini tuh Wangi Kekayaan Wangi Harta Karung Banget Dan Wanginya Itu Tahan lama Padahal Sample Ya Gini guys Aku tuh Sebenernya Nggak mau Review Sample Tapi Tapi Karena Aku Juga Pas Nyobain Pas Beli Sirus Trafalgar Ini Aku Minta Simbaknya Buat Semprotin Di Tangan Kiriku Dan Stay Di Tangan Kiriku Sampai Tengah Malam Padahal Aku tuh Udah Cuci Tangan Berkali Kali Jadi Itu Wanginya Itu Bener-bener Wangi Ningrat Bener-bener Wangi Ningrat Dan Aku Salut Sama Maiseng Christian Deer Ini Meskipun Sample Mereka Jadi Itu Aku Sering Banget Pakai Sample Si Gris Deer Ini Tuh Liatin Tuh Dari Botol Kecil Ini Botol Berapa Milik 7 Milik Gitu Ya Dan Botol Ini Aku Review Sedikit Ya Guys Botol Beling Jadi Bukan File Yang Plastik Semprotan Plastik Yang Biasa Kalau Kita Beli Parfum Ini Pokoknya Mewah Cuman Dia Nggak Ada Semprotannya Ini Itu Wanginya Wanginya Itu Enak Banget Enak 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 Banget Emangnya Seenak Apakah Si Gris Deer Ini Enak Banget Dari Tadi Enak Mulu Ya Karena Aku Itu Adalah Penggemar Parfum Yang Wanginya Woody Earthy Kalau Ada Kombinasinya Itu Kombinasi Sama Sedikit Floral Dan Si Gris Deer Ini Wanginya Bener Bener Udi Banget Dan Aku Nyium Ada Sedikit Wangi Mawar Tapi Wangi Mawarnya Itu Nggak Kenceng Dan Ada Paculi Aku Suka Banget Sama Wangi Paculi Tapi Otosang Nggak Seneng Sama Wangi Paculi Menurut Dia Wangi Paculi Itu Cowok Banget Tapi Menurut Aku Paculi Itu Enak Banget Wanginya Udi Yang Earthy Earthy Tapi Bukan Earthy Yang Dusty Gitu Jadi Ada Wangi Soil Yang Sedikit Basah Gitu Terus Udah Gitu Dia Kalau Stay Di kulit Kita Dalam Waktu Yang Lumayan Lama Udah Settling In On Our Skin Itu Keluar Wangi Kayak Balsamic Gitu Ini Itu Enak Banget Justru Ya Lucunya Aku Punya Rustra Falgar Ini Aku Lebih Sering Pakai Parfum Gris Deer Ini Aku Lebih Sering Pakai Sample Dibandingin Parfum Yang Aku Beli Aneh Banget Jadi Orang Jadi Ini Sebenarnya Beli Sample Atau Beli Parfum Aku Tuh Aduh Aku Tuh 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 Mubli Sekalian Dua Cuman Begitu Aku Semprot Nih Kayaknya Aku Bakalan Bener Bener Seneng Nih Sama Gris Deer Ini Jadi Aku Memutuskan Untung Gak Beli Dua Botol Dalam Ukuran 40 Maksudku 40ml Maksudku Aku Beli Rose Trafalgar Pengen Itu Satu Lagi Sama Gris Deer Jadi 40ml 40ml Cuman Karena Aku Yakin Aku Bakalan Seneng Sama Gris Sekarang Kebayang Bayang Kalau Beli 125ml Itu Harganya 28.000 Plus Plus Gitu Jadi Di atas 3 jutaan Gitu Ya Terus Trafalgar Ini Adalah Botol Keduaku Dari Lain Maison Christian Deer Yang Pertama Aku Punya Itu Amrenui Sayangnya Amrenui Itu Ada Di Koper Yang Udah Kita Kirim Ke Negara Lain Dan Sekarang Koper Itu Ada Di Kantor Otosan Di Negara Lain Karena Tadinya Kita Pindah Kan Guys So Ya Sudahlah Itu Cerita Yang Lalu Biarkan Parfum Itu Nggak Ilang Sih Cuman Nggak Bisa Dipakai Karena Kopernya Itu Ada Di Negara Lain Gitu So Guys Menurut Aku Kalau Kalian Pengen Wanginya Itu Wangi Mewah Yang Unik Nggak Kayak Kebanyakan Nggak Bukan Berarti Kalian Anti Mainstream Saranku Cari Parfum Parfum Yang Private Lain Kayak Gini Karena Nggak Semua Orang Pakai Dan Parfum Nya Itu Nggak Gampang Didapat Di Indonesia Dan Kayaknya Untuk Maison Christian Deer Ini Aku Nggak 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 Bukan Bukan Berarti Ada Butik Christian Deer Mereka Jual Si Maison Christian Deer Ini Setau Aku Seperti Itu Karena Kalau Di Tokyo Kayak Gitu Ya Guys So Guys Segitu Dulu Ngomong Wisi Wasi Begini Karena Aku Takutnya HP Mati Lagi Jadi Thanks For Watching Don't Forget To Subscribe Bye Bye